Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store tempat dimana kalian bisa mendapatkan informasi menarik seputar audio mobil kali ini kita akan bahas mengenai betapa keinginan para umat audio itu untuk mendapatkan hasil suara yang bagus juga dipengaruhi oleh faktor ingin mendapatkannya dengan harga yang sangat terjangkau jadi kita harus merencanakan dulu nih kalau kita tidak mau menggelontorkan uang sedemikian banyak dari awal kita bisa melakukannya dengan cara bertahap di papan tulis sudah saya jelaskan untuk para umat audio sekalian paket untuk umat audio jadi disini orientasi kita adalah untuk mendapatkan secara bertahap dan mengenal hasil dari modifikasi yang kita lakukan terhadap audio mobil itu sendiri supaya kita bisa dengan lebih yakin mengeluarkan biaya lebih banyak untuk mendapatkan hasil yang terbaik sekarang kita akan masuk ke dalam paket yang pertama dari sebelah sini kali ya disini saya itu akan menyarankan untuk para umat audio langkah upgrade audio yang paling sederhana yaitu dengan paket yang isinya hanya di SP saja loh kenapa kok dibilang paket kan barangnya cuma satu iya itu kalau kalian belinya online barangnya cuma satu cuman kalau di toko instalasi kayak poison store itu yang namanya paket itu termasuk barangnya itu sendiri kabel-kabel instalasi dan juga tuningnya ini masuk ke dalam satu paket pemasangan untuk mendapatkan hasil terbaiknya jadi jangan lupa bahwa paket itu bukan hanya yang terdiri dari barang-barangnya apa aja cuman paketnya udah sekalian juga termasuk untuk mendapatkan hasil suara terbagus nanti jadi tinggal terima beres gitu kitanya oke masuk ke dalam paketnya sendiri kenapa saya menyarankan DSP nya saja untuk pertama jadi cocok untuk umat audio yang ingin mengetahui perubahan suara yang bisa diberikan oleh DSP dan memberikan upload yang lebih kuat jadi kita harus lihat keunggulannya kita menggunakan DSP seperti ini selain pemasangannya juga yang plug and play kita bisa mendapatkan power amplifier yang lebih kuat karena dengan DSP built-in seperti ini langkah pemasangannya sangat simpel sekali hanya dengan satu kabel sederhana dengan alat seperti ini kita jadi bisa mendapatkan gambaran bagaimana terjadi perubahan suara hanya dengan menggunakan DSP yang memiliki parameter untuk memanipulasi suara ingat DSP ini banyak pengaruhnya jadi paket DSP saja ini adalah sesuatu yang sederhana tapi bisa mendapatkan hasil suara yang maksimal sekarang kita akan masuk ke dalam rekomendasi yang kedua untuk para umat audio jadi di tengah-tengah ini ada paket yang isinya hanya DSP dan subwoofernya aja jadi paketnya itu hanya terdiri dari subwoofer dan satu buah DSP dalam paket ini kita sama sekali masih belum untuk menggantikan speakernya yang kita ingin tambahkan itu adalah bass yang lebih baik jadi perinciannya merupakan paket yang lengkap karena juga memberikan bass yang tidak bisa dihadirkan oleh speaker standar cocok untuk segala jenis musik dan enak untuk volume yang lebih kuat jadi kalau dari dulu mah yang namanya upgrade audio itu biasanya wah mana nih udah upgrade audio cuman bassnya gak ada yang dikejar bass semua jadi ingat itu adalah peradigma lama mohon dirubah karena sekarang yang dikejar itu adalah keseimbangan suara yang bagus antara suara high, mid, dan low nya juga jadi di paket kedua ini kita menyarankan speaker standar gak usah diganti dulu kita tambahin bassnya yang dari dulu kita sangat suka kalau gak ada bassnya nah bukan upgrade namanya ya itu juga salah satu sebabnya cuman perlu diperhatikan bahwa ini juga memiliki paket untuk pemasangannya jadi kita bisa melihat bahwa kalau kita bisa menambahkan suara bass di dalam sistem audio yang sudah kita punya di mobil sistem standarnya itu kita bisa menghasilkan bentuk suara yang lebih bagus asalkan dengan bantuan DSP kita mencegah speaker standarnya itu untuk memproduksi suara bass juga karena sudah di handle sama si 8.2 ini itu penjelasan untuk yang keduanya setelah paket 1 dan 2 tadi kita sudah menambahkan DSP dan juga subwoofer tentunya yang harus kita lakukan langkah berikutnya adalah kita mari mulai untuk memperbaiki kualitas suaranya yaitu dengan menggantikan speaker standar dengan speaker aftermarket jadi yang ketiga ini adalah paket DSP plus speaker dan subwoofer jadi kita tambahkan aja terutama speaker depan yang kita ganti speaker belakang kita biarin masih standar dulu kita tambahkan dengan speaker dan twitter setelah semua ini sudah kita tambahkan tambahkan tentunya apa yang kita harapkan dari sistem baru ini penjelasannya adalah bisa untuk meningkatkan suara secara signifikan dengan detail yang lebih baik memberikan keseimbangan suara yang lebih presisi karena staging yang lebih optimal tentu saja yang satu yang harus kita perhatikan kalau kita beli sistem 2-way apakah kita itu tetap menaruh twitternya di tempat standar bisa, cuma disarankan kalau kalian ganti speaker mulailah untuk menaruh speakernya di posisi yang lebih benar kalau untuk twitternya sendiri akan saya taruh di atas dashboard itu biasanya yang paling umum nah ini adalah paket yang lengkap karena kita sudah belajar dari awal suara itu berubahnya seperti apa kalau ditambahkan bass itu bagaimana dan kemudian kalau kita tambahkan speaker hasil akhirnya itu jauh akan lebih baik ini yang merupakan tahapan-tahapan yang bisa para umat audio ikuti kalau kalian itu mau menggunakan DSP dan ingin mengenal lebih lanjut DSP itu seperti apa karena kan biasanya zaman dulu kita pakainya power amplis gede-gede gini sekarang kita ganti dengan yang sekecil ini tapi kelebihannya jauh lebih banyak itu yang akan kita terapkan pada paket untuk umat audio kali ini jadi ada tiga paket data tahapan yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan audio di sistem di mobil para umat audio sekalian jadi para umat audio sekalian itu saja paket yang ditawarkan oleh poison audio untuk para umat audio tentunya paket-paket ini juga meningkat dari segi harga yang paling murah, yang paling kiri, yang paling lengkap, yang paling kanan kita tidak bilangnya paling mahal karena masih ada langit di atas langit kalau untuk urusan audio seperti prosesor ini kita bisa ganti ke 4, 6, 3 misalnya untuk mendapatkan jumlah channel lebih banyak cuman itu akan meningkatkan pengeluaran kalian kalau kalian ingin memulainya ya mulainya dengan langkah sederhana seperti ini saja itu yang bisa kita sharing buat para umat audio sekalian jadi kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa berikan kami like tentu saja kalau ada pertanyaan jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar dan yang paling penting subscribe supaya kami makin tambah semangat lagi untuk menciptakan video-video seperti ini di kemudian hari salam dari Pesan Channel selamat menikmati alamat jalan selamat jalan